Selamat datang kembali di channel M2 Rival Rusia dikenal memiliki sederet sniper wanita yang sangat mematikan ketika beraksi Di antara banyaknya sniper wanita Rusia yang memiliki rekor paling tinggi dalam soal menembak musuh adalah Ludmila Pavlichenko Bahkan kisahnya juga ada dalam film berjudul Battle for Sevastopol Ketika bertempur melawan prajurit Jerman yang melancarkan serangan besar-besaran ke Rusia pada bulan Juni 1941 Ludmila bahkan berhasil menembak 309 musuh Dan tak ada yang menyangka jika gadis cantik berparas bak model ini Ternyata seorang penembak berdarah dingin dan telah terbiasa menggunakan senjata api sejak usia 14 tahun Ludmila Pavlichenko lahir pada tanggal 12 Juli 1916 di Ukraina Dengan latar belakang dari keluarga sederhana Di usianya yang menginjak 14 tahun Keluarga Ludmila kemudian memutuskan untuk pindah ke kota Kiev Di Bogota Ukraina inilah kehidupan Ludmila mulai berubah Dan dirinya menemukan hobi baru yaitu menembak Ketertarikan Ludmila pada dunia menembak tersebut ia dapat Setelah bekerja sebagai tukang gerinda di sebuah perusahaan senjata yang ada di kota Kiev Ibunya adalah seorang guru dan ayahnya adalah seorang pekerja di pabrik Ludmila yang sejak kecil berpenampilan tomboy Kemudian memutuskan untuk bergabung dengan klub menembak dan berkembang menjadi penembak jitu amatir Yang membawanya mendapatkan lencana furosilov sharpshooter dan sertifikat penembak jitu Semasa berada di Kiev Ludmila bertemu dengan seorang pria bernama Alexi Pavlichenko Keduanya kemudian memutuskan untuk menikah pada tahun 1932 Di saat Ludmila masih berusia 16 tahun Tak lama kemudian mereka dikaruniai seorang putra bernama Rostislav Sayangnya usia pernikahan Ludmila dan Alexi hanya bertahan 5 tahun Karena pada tahun 1937 keduanya kemudian memutuskan untuk bercerai Selepas percerai ini Ludmila kemudian memutuskan untuk merampungkan studinya Di Universitas Kiev dan kemudian berhasil menjadi master dalam bidang sejarah Pada bulan Juni 1941 Saat perang dunia pecah dan tentara Jerman mulai menginvasi Uni Soviet Ludmila yang kala itu berusia 25 tahun langsung terketuh hatinya Untuk bergabung dengan militer guna melindungi negaranya Dirinya bergabung dalam batalion ke-25 Red Army Namun karena statusnya sebagai wanita Ludmila sempat mendapat penolakan Dan lebih dianjurkan untuk menjadi perawat dalam tim medis Kemudian ia menunjukkan beberapa sertifikat kejuaraan menembak yang pernah ia menangkan Berkat sertifikat inilah Kemudian Ludmila berhasil bergabung dengan militer Tak lama kemudian Bersama 2.000 sniper wanita lain Ludmila berhasil lolos seleksi untuk bergabung di garis depan medan perang Sebagai bagian dari Red Army Tak lama kemudian Pada awal bulan Agustus 1941 Ludmila berhasil mencetak tembakan pertamanya Saat itu Ludmila ditugaskan untuk melindungi sebuah bukit strategis di dekat Belia Yevka Dirinya berhasil menembak 2 tentara Jerman dengan senapan Mosinagan model 1891 Dari jarak 550 meter Prestasi ini tentu terkolong luar biasa Karena Mosinagan model 1891 Sebenarnya bukan senapan khusus untuk sniper Berkat prestasinya di Belia Yevka Ludmila kemudian ditugaskan untuk mempertahankan kota Odessa Selama 2,5 bulan bertugas di Odessa Ludmila berhasil menembak 187 pasukan Jerman Namun karena kalah jumlah Akhirnya pada tanggal 15 Oktober 1941 Jerman berhasil menguasai Odessa Bersama pasukan lainnya Ludmila kemudian ditarik ke Sevastopol Yang berada di semenanjung Crimea Di Sevastopol Ludmila bertempur melawan tentara Jerman selama 8 bulan lebih Selama periode ini Ludmila menembak 257 tentara Jerman Termasuk diantaranya 36 sniper yang mengincar nyawanya Dengan jumlah ini Ludmila setidaknya telah menghabisi 309 orang tentara Jerman Selama masa perang dunia kedua Sayangnya Aksi Ludmila harus terhenti pada bulan Juni 1942 Setelah ia mengalami luka akibat ledakan mortir Akibat lukanya itu Ludmila terpaksa tidak bisa bergabung ke medan perang lagi Ludmila kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional Dan ditugaskan untuk melakukan lawatan ke negara-negara barat Pada tahun 1942 Ludmila dikirim ke Kanada dan Amerika Serikat Untuk kunjungan Tujuan dari kunjungan ini Adalah untuk meyakinkan sekutu melawan Jerman Ketika mengunjungi Amerika Serikat Ia menjadi warga negara Soviet pertama Yang diterima oleh Presiden Amerika Serikat waktu itu Franklin D. Roosevelt Dan menyambutnya di gedung putih Ludmila kemudian diundang oleh Eleanor Roosevelt Untuk melakukan tur ke Amerika Menceritakan pengalamannya sebagai seorang prajurit wanita di garis depan Setelah masa Perang Dunia II berakhir Ludmila tetap mengabdi pada militer Uni Soviet Sebagai mayor angkatan laut hingga tahun 1953 Sebelum akhirnya Ia aktif pada organisasi veteran Pada tahun 1974 Ludmila akhirnya meninggal dunia di usianya yang ke-58 tahun Akibat stroke yang ia derita Di akhir hayatnya Ludmila mengaku bahwa ia membunuh banyak tentara Jerman Karena terpaksa Ia melakukan demi untuk melindungi rekan-rekannya Yang saat itu masih muda Medan Perang Merupakan tempat paling kejam dan tak kenal ampun Karena itu Medan Perang diidentikan sebagai tempat yang tidak cocok bagi wanita Yang sering dianggap lemah dan memiliki perasaan yang lembut Namun stigma itu tampaknya tak berlaku bagi sosok Ludmila Pavlichenko Seorang wanita cantik Yang membuktikan jika lau dirinya Sanggup bertahan di medan perang yang kejam Dan bahkan berhasil menjadi salah satu predator paling mematikan Bagi kalian yang menyukai video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like Share dan juga subscribe Salam M2 Riffle Sub indo by broth3rmax